Intro Sporters, masih bersama saya Rewe Tami dan Fonny Darlina. Fon, sekarang kamu lagi kuliah di mana? Ngambil jurusan apa dan kenapa ngambil jurusan itu? Saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Ambil jurusannya ilmu pola ragaan. Oh gitu, kenapa nih ngambil ilmu pola ragaan? Karena berhubungan sama profesi saya mungkin, jadi biar lebih gampang buat absennya. Karena saya bakal sering absen. Oh gitu, sering matihan ya? Oke, seberapa penting sih pendidikan buat kamu? Untuk sekarang, semenjak saya kuliah itu saya ngerasa penting banget dan betul banget. Tapi dulu saya kurang, makanya saya homeschooling dulu. Oh homeschooling, karena kegiatan juga ya, matihan juga? Iya, karena latihan. Kalau ke depannya nanti kamu mau terus jadi atlet atau kamu ada pilihan-pilihan apa yang lainnya? Untuk saat ini mungkin sampai Pondini saya tetap ingin jadi atlet sih. Kalau nggak jadi atlet, ada pilihan lain? Kalau untuk yang benar-benar serius itu belum ada. Cuma saya kayak pingin ada, pingin jadi promedari atau apa, kayak gitu-gitu. Oh oke, baik sih. Kamu tinggi juga ya. Berbakat juga. Nah kalau untuk di dalam hidup ini ada nggak yang belum kamu capai? Kalau di atlet kan, di tennis mungkin udah di dalam hidup? Ada sih, kayak pingin bisa naik hati di orang tua. Amin. Oke, semoga terkabul ya. Amin. Nah, sporters juga banyak nih yang pengen tahu. Kamu sebenarnya udah punya pacar belum? Udah sih untuk negara. Oke, kalau boleh tahu tipe cowok idaman kamu seperti apa sih? Untuk yang hidup idaman saya paling kayak baik, kayak nyaman aja sih, terus kayak good looking. Good looking, wah itu penting ya. Soalnya dilihat. Dan harus ngertiin kamu juga kali ya, karena profesinya sebagai atlet. Target menikah di usia berapa? Kalau target sih nggak ada banget ya, cuman kayak ada keinginan nggak lewat dari umur 25. Oke, sekitar 25 ya, berarti masih 4 tahun lagi. Nah, kamu kan cantik nih, pokoknya badannya juga proporsional. Kalau misalkan ada tawaran iklan, atau sinetron, atau film datang ke kamu nih, apa yang kamu lakukan? Saya biasanya terima sih, pernah. Oh, pernah. Waktu itu apa sinetron, iklan? Enggak, video clip. Video clip. Jadi kalau ada tawaran lagi, terbuka ya? Iya. Oke, nan. Kalau dijelaskan dalam satu kata seorang poni, seperti apa? Mungkin cool kali ya. Cie. Pasti sportnya tanya nih, coolnya tuh seperti apa sih? Saya tuh nggak bisa yang langsung beradaptasi sama orang, kayak langsung bawel, kayak gitu. Nggak apa sih, kayak ada malu-malunya, pertama dia dulu, tapi lapak-lapan bisa buat akap gitu. Oh gitu, jadi sportnya bukan berarti sombong ya? Jadi harus dua kali, tiga kali dulu, baru bisa ngobrol. Oke deh, sportnya, itu dia tadi tentang poni. Nah, sekarang nggak kerasa nih, udah 30 menit waktu kita, dan itu artinya saya harus pamit undur diri. Makasih ya, pon. Makasih waktunya udah wawancara. Sukses selalu, sehat selalu untuk karirnya juga. Oke, sportnya, jangan lewatkan Sports 1 Channel setiap hari Jumat, dan tayangan ulangnya pada minggu dan selasa tentunya di Bola Indonesia, Kao Fishing Channel 113. Tentunya kami hadir dengan liputan-liputan yang unik dan menarik hasil Sports 1 Channel. Dan sebelum terpisah, kami akan hadirkan tayangan yang satu ini, yaitu dalam rubrik Best of the Best berikut ini. Sampai jumpa. Dadah!